Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar pertidak samaan secara singkat nanti teorinya seperti ini jadi kalau kita disuruh menentukan himpunan a yaitu nilai X yang memenuhi memenuhi 2x plus 3 kurang dari atau sama dengan 6 disini kedua ruas tambahkan negatif 3 ini menjadi hilang kalau tambah negatif 3 ini menjadi tiga ya jadi pertidak samanya berubah menjadi dua kurang dari atau sama dengan 3 kemudian kita kalikan dengan negat dengan setengah ya atau tiket bagi dengan dua kalau kita kalikan dengan setengah yaitu inverse perkaliannya dua ini menjadi X saja yang luas kanan menjadi tiga per dua sehingga jelas hasilnya adalah ik kurang dari atau sama dengan tiga per dua berikutnya untuk persamaan kuadrat sama pertidak samaan kuadrat kalau kita punya iku adat plus ik lebih dari dua maka kedua ruas kita kalikan kita tambahkan dengan negatif 2 kemudian yang sebelah kanan kita tambahkan negatif 2 menjadi nol nah kalau kita faktorkan menjadi ikmin 1 kali ik plus 2 ya ini kalau dikalikan secara distributif hasilnya sama oke karena ada dua bilangan ini misalkan A yang sana B dua bilangan digalikan lebih dari nol hasilnya seperti teorema yang sudah pernah dibahas sebelumnya maka keduanya nol atau keduanya negatif maaf keduanya lebih dari nol atau keduanya kurang dari nol ya karena tidak mungkin salah satunya sama dengan nol jadi kalau ikmin satunya lebih dari nol dan X plus duanya lebih dari nol ini ini kalau kita tambahkan plus satu di kedua ruas menjadi lebih dari satu yang sebelah sana X lebih dari negatif dua dengan dan ya kalau yang lebih dari satu dan lebih lebih dari negatif dua ya pasti yang negatif satu lebih maaf yang lebih dari satu ya ini jelas jadi kalau kita gambarkan yang sana dan yang sini maka hasilnya akan menjadi yang sana X lebih dari satu kalau digambarkan misalkan misalkan ini garisnya ini negatif dua ini positif satu mana yang lebih besar dari ini ini menyatakan lebih besar dari satu berarti sebelah kanan ya kemudian ini lebih besar dari negatif dua berarti ke kanan juga nah ini yang diarsir yang lebih dari satu itu kasus pertama kasus yang kedua kasus yang kedua adalah mana ini nah ini kalau misalkan x nya kurang x min satunya kurang dari nol dan x plus duanya kurang dari nol jadi keduanya kurang dari nol nanti didapat x nya kurang dari satu ini dan x nya kurang dari negatif dua ya kalau kita gambarkan nanti hasil yang memenuhi adalah x nya kurang dari negatif dua yang kurang dari satu sekaligus kurang dari negatif dua ya berarti nilisanya negatif kurang dari negatif dua sehingga kalau kita gabungkan menjadi yang hasil akhirnya menjadi yang A atau yang B yang A apa x nya lebih dari satu atau x nya kurang dari negatif dua demikian penjelasannya kemudian yang C satu lagi yang C kalau ada dua x plus satu per x plus dua kurang dari satu kalau kita pindahkan bukan pindah wajah kita tambahkan dengan bilangan negatif satu ini menjadi dua x plus satu per x plus dua kurang dari satu samakan penyebutnya menjadi x plus dua nanti hasilnya x min satu per x plus dua sama ya ini sebenarnya ini x min satu dikalikan satu per x plus dua jadi kemungkinannya kalau kedua bilangan dikalikan hasilnya kurang dari nol ini kemungkinannya adalah tandanya berlawanan yang pertama x min satunya negatif tapi x plus duanya positif yang kedua x plus satunya yang positif x min satunya positif x plus duanya yang negatif ini seperti akibat dari teorema yang sebelumnya ya pada kasus pertama ini yang memenuhi x kurang dari satu sekaligus x nya lebih dari min dua ya berarti ini lebih dari dua kurang dari satu kemudian yang kedua yang memenuhi x nya lebih dari satu sekaligus kurang dari min dua ini kan tidak ada yang memenuhi ya mana ada nilai x yang lebih dari satu sekaligus kurang dari negatif dua ini tidak mungkin ada yang memenuhi cd jadi hasil akhirnya adalah c nya adalah x dalam r sehingga negatif dua kurang dari x kurang dari satu oke kemudian untuk pertindah samaan nanti ada beberapa hal yang ini sudah ada buktinya tidak akan saya buktikan lagi yang pertama adalah kalau ada a kurang dari b ini akan berlibat atau jika hanya jika ya kalau keduanya dikuadratkan ini juga tetap ya a kuadrat kurang dari b kuadrat atau kalau keduanya di akar sebenarnya dipangkatkan setengah sih ya nanti akan menjadi akar a kurang dari akar b ini dengan catatan a dan b itu non negatif ya harus positif atau nol semuanya oke ini pembuktiannya kemudian ada yang dinamakan dengan rata-rata geometrik dari dari taripatik ini menyatakan bahwa akar dari akar libe itu pasti kurang dari atau sama dengan setengah setengah a plus b nah kemudian ini kurang dari sama dengan ini akan menjadi sama dengan jika dan hanya jika a nya sama dengan b disini ada pembuktiannya yang terakhir kita akan coba kita akan coba mempelajari petidak samaan Bernoulli ya jadi disini dipunyai x lebih dari negatif 1 ya jika x nya lebih dari negatif 1 maka 1 plus x pangkat n itu pasti akan lebih dari atau sama dengan 1 plus n kali x dengan catatan n nya adalah imunan bilangan natural asli ya pembuktiannya kita harus menggunakan induksi matematik yang pertama untuk n sama dengan 1 maka kita yakinkan bahwa pernyataan itu benar ya kalau x nya sama dengan maaf kalau n nya sama dengan 1 maka ini pangkat 1 yang sana 1 plus x sama ya sama kalau n nya kita masukkan 1 jadi langkah pertama adalah untuk n sama dengan 1 benar ya kemudian langkah kedua adalah asumsikan bahwa benar untuk n sama dengan k untuk n sama dengan k kita anggap benar yaitu kita asumsikan 1 plus x pangkat k itu harus lebih besar atau sama dengan 1 plus k kali x nah langkah ketiga akan membuktikan bahwa untuk k sama dengan untuk n sama dengan k plus 1 maka dibuktikan juga bahwa hal tersebut benar ya untuk n sama dengan k plus 1 kita ganti yang ini jadi kita punya asumsi awal ini ya kita punya asumsi awal 1 plus x pangkat k itu lebih dari atau sama dengan 1 plus k x kemudian kalau misalkan oh ini ini ada apa ini 1 tambah x pasti positif ya karena 1 positif ditambah x x ini ya akan selalu positif ya kemudian disini 1 tambah x lebih besar maaf 1 tambah x dipangkatkan k ini kan sama dengan ini pangkat k ditambah ini pangkat 1 ya jadi pangkatnya dibisah 1 plus x pangkat k kalikan 1 plus x pangkat 1 sebenarnya kalau pangkat 1 kan pangkatnya ditambahkan k plus 1 sama nah ternyata ini akan lebih besar daripada yang sebelah sini kenapa kan kita punya asumsi awal yaitu di yang kedua 1 plus x pangkat k ini lebih dari atau sama dengan 1 plus k x jadi ini kita ganti oke yang sini kita ganti dengan ini kemudian sananya tetap ya sananya tetap ini tetap 1 plus x ini tandanya sudah menjadi lebih besar atau sama dengan kemudian yang disini sama dengan 1 plus k plus 1 kali x ditambah k x kuadrat ini kan dikali ya kita kalikan kita kalikan kedua apa kedua suku ini kita kalikan 1 plus k x dikalikan 1 plus x menjadi 1 plus k plus 1 x plus k i kuadrat nah ini kalau kita faktorkan menjadi lebih besar dari 1 plus k plus 1 x ya jadi ini terbukti untuk n sama dengan k plus 1 sehingga ini terbukti untuk semuanya ini dinamakan dengan percaya samaan Bernoulli ya jadi percaya samaan Bernoulli menyatakan kalau ada x nya lebih dari min 1 maka 1 plus x pangkat n akan selalu lebih besar atau sama dengan 1 plus n kali x demikian silahkan dipelajari lagi untuk pertanyaan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh